Duka dan kesedihan masih terus menyelimuti keluarga pasangan artis Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah. Tepat di hari ketujuh meninggalnya Vanessa Angel dan Bibi, pengajian bagi almarhum dan almarhumah digelar di kediamannya di kawasan Jakarta Barat. Turut dihadiri para sahabat yang berkumpul untuk membacakan serangkaian doa-doa acara berlangsung dengan hikmat. Memang wafatnya almarhumah Vanessa dan almarhum Bibi sampai saat ini masih mengejutkan banyak pihak. Tak heran keluarga Vanessa tak kuasa menahan tangis apalagi kalau menyambangi pusara Vanessa Angel. Lalu kenangan apa saja dari sosok Vanessa dan Bibi yang begitu membekas di hati keluarga. Belum kering pusara Vanessa dan Bibi, kabar tidak mengenakan justru didapati pihak keluarga. Ramai muncul tudingan bahwa adik dari Bibi menggunakan uang bantuan dana untuk gala demi kesenangan pribadinya. Salah satu adik almarhum Bibi dituding gunakan uang tersebut untuk dugam. Sontak, keluarga tak tinggal diam. Lantas apa kata keluarga tentang hal tersebut? Di saat yang bersamaan, supir Vanessa dan Bibi Jodi resmi dijadikan tersangka dan ditahan. Lalu, seperti apa perasaan adik Bibi saat pertama kali dihubungi Jodi tentang kecelakaan? Meskipun raganya telah tiada, namun semangat juang keduanya tetaplah ada. Ya, terungkap. Salah satu cita-cita mereka yang belum terwujud, ialah pergi umroh bersama keluarga. Meskipun kini cita-cita hanya tinggal kenangan semata, tapi beberapa sahabat telah mewujudkan hal tersebut. Vanessa dan Bibi telah diumrohkan pasca meninggal dunia. Seperti apa reaksi keluarga atas hal tersebut? Pemirsa bersama Intense Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Terima kasih telah menonton! Sepekan sudah kepergian Vanessa Angel dan suaminya Febri Andriansyah atau yang akrab di Sapa Bibi. Mengenang wafatnya Almarhum dan Almarhumah, tepat tujuh hari setelah wafatnya. Kemarin, 11 November 2021, keluarga gelar pengajian dan tahlilan tujuh hari meninggalnya Vanessa dan Bibi. Dihadiri oleh keluarga besar Vanessa dan Bibi, serta mengundang para kerabat terdekat. Seluruh rangkaian acara pengajian berlangsung hikmat dan juga kusyuk. Mengenang sosok pasangan Vanessa dan Bibi dalam sebuah doa. Seperti apa kenangan demi kenangan yang membekas di hati keluarga? Pengajian ini hari ketujuh ya, hari ketujuh ke Anessa. Kita mengadakan doa dan yasin bersama, di mana hari Kamis ini adalah hari Kamis yang tujuh hari yang lalu Vanessa mengalami kecelakaan dengan Bibi. Dan semoga dengan adanya pengajian dan doa ini, doa kita bersama yasinnya sampai dan Vanessa ustul khotimah bersama Bibi. Keluarga besar saya, keluarga besar saya dari Vanessa, keluarga besar Bibi, sahabat, rekan-rekan artis juga semua ada. Aku selalu mimpiin mereka, gak pernah mimpi yang lain selama setiap mimpiin. Ketawanya mereka, bicara nama mereka, segala macem. Terus aku kan juga usaha Vanessa Wear dan aku kan sering di-advise. Jadi yang aku mimpiin selalu kayak ngeliat mereka lagi bikin konten, segala macem. Aku tegar sih, aku karena ada dukangan teman-teman. Alhamdulillah bisa sempat hadir, walau tadi terlambat. Terus tadi abis ketemu sama Gala di atas. Gimana? Gala. Gala happy di atas, kita lagi nyanyiin dia baby shark, dia joget-joget gitu. Terus pas dipijet aku pulang. Di siang hari sebelum pengajian, tujuh hari wafatnya Vanessa dan Bibi digelar. Ayah almarhumah Dodi Sudrajat, boyong keluarganya untuk berziara ke makam Vanessa. Setiap langkah menuju ke pusara, Dodi semakin teringat akan manisnya kebersamaan dengan putri tercinta. Masih terngiang-ngiang canda tawa Vanessa yang meninggalkan banyak kenangan. Setibanya di depan pusara, isak tangis keluarga pun langsung pecah. Tak satu pun yang hadir mampu menahan air mata. Memang waktu berjalan begitu cepat, kini semua hanyalah tinggal kenangan semata. Panjatkan doa kepada sang ilahi, seperti apa kesedihan momen ziarah keluarga di pusara Vanessa dan Bibi. P Shapai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati komunikasi susah, senang, sedih, bahagia benar-benar dicurhatin semuanya lebih banyak video call kalau gak ketemu, lebih banyak telpon selamat menikmati dan uang dana untuk gala seperti apa reaksi pihak keluarga pemirsa Intense Investigasi jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel youtube ini hai, saya Citra Kirana jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi yang tayang 3 kali sehari Senin sampai dengan Sabtu jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe di tengah duka yang masih melanda keluarga Bibi dan Vanessa ramai muncul tudingan bahwa adik dari Bibi menggunakan uang bantuan dana untuk gala demi kesenangan pribadinya salah satu adik almarhum Bibi dituding gunakan uang tersebut untuk dugam lantas, seperti apa reaksi keluarga terkait hal tersebut masalahnya, kenapa dia menyumbang desa ratu gimana, saya juga kakak siapa yang menyelakunya kan kami aja dalam berbuka di rumah aja sampai sekarang kan kan emak lihat, emak mungkin ada wartawan yang mungkin menunggu disini aja ya berhari-hari saya kan di rumah aja boleh balik dari rumah ke kubur, ke makam sama anak saya, sama disini saya kan itu terlalu, pikiran terlalu ngawur lah kalau menurut saya sih, untuk saat sekarang ya saya, anak-anak saya, juga dibidik secara agama artinya kami tahu hak orang, hak ini, hak itu, kami tahu dan saya telah membentengi rasanya anak saya dengan jangan ambil hak orang Insya Allah enggak, karena aku tahu persis keluarganya Mas Bibi terus kemarin juga sempet papanya Mas Bibi kan cerita-cerita sama aku banyak kita rencana juga membuat tabungan buat gala papanya Mas Bibi dengan papanya Vanessa terus bikin tabungan bersama dimana nanti dua belah pihak kalau memang harus dananya keluar harus tanda tangan di waktu yang bersamaan kabar terbaru dari dugaan kasus kelalaian mengemudi yang akibatkan Vanessa dan Bibi wafat memasuki babak baru sang pengemudi Tuh Bagus Jodi resmi dijadikan tersangka dan kini telah ditahan di Pores Jombang terkuat Franz Faisal adik almarhu menjadi orang pertama yang dihubungi tepat saat kecelakaan terjadi lalu seperti apa reaksi Franz saat pertama kali Jodi menelponnya memberitahu tentang kecelakaan yang menimpa Vanessa dan Bibi yang bersangkutan sudah dilakukan penahanan di Pores Jombang pasal yang dilanggar oleh Saudara Jodi adalah pasal 310 ayat 4 tahun 2022 pasal 310 ayat 4 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang laulitas anggota jala dan atau pasal 311 ayat 5 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang laulitas yang 310 ayat 4 itu ancaman hukumannya adalah 6 tahun penyara dengan denda 12 juta sedangkan pasal 311 ayat 5 itu ancaman hukumannya adalah 12 tahun dengan denda 24 juta saya juga baru denger jadi tersangka ya memang kalau sudah memang sudah dijadikan tersangka ya memang harus dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku kalau soal Jodi ditetapkan sebagai tersangka itu saya pulangkan saja kepada hukum karena tentu hukum yang lebih tahu kepolisian yang lebih mengatakan aku juga gak tahu kabarnya bener semua aku gak tahu aku jujur aku kenal banget sama Jodi dia juga karyawanku aku sering ngomong baik sama mereka kalau untuk perasaanku tentang Jodi aku gak tahu sama sekali beneran karena campur aduk kecewa iya merah iya waktu pertama kecelakaan kan yang ditelepon setelah pertama-tama sama Jodi adalah aku ya kan yang ditelepon sama Jodi dia minta tolong sama aku segala macemnya habis itu mereka nelfon Bang Tom Bang Bang Delta Mas Joel segala macem untuk ditolong si Jodi waktu itu dia minta tolong dia bilang segala masih bernapas segala masih bernapas mereka gak si Jodi gak sama sekali mention abangku atau Kak Panes jadi aku udah aku kira aku di prank awalnya biasanya karena bercanda sering ternyata itu beneran dan dia bilang Frans tolong tolong Frans ini parah parah banget tolong banget dia bilang hampir nangis-nangis dia gitu tolong banget harus lu tolong kesini segala macem terus aku tanya lu dimana dia bilang di ganjuk aku berusaha kalem aku berusaha nelfon papaku ibuku adikku semuanya karena mungkin Jodi nelfon aku karena kalau emosiku paling yang stabil kalau di keluarga jadi kalau misalnya nelfon adikku langsung kacau semuanya ramai tudingan tentang uang bantuan gala digunakan untuk dugam keluarga pun angkat bicara terungkap keinginan terakhir almarhum dan almarhumah adalah umroh lantas seperti apa reaksi keluarga ketika keinginan Vanessa dan bibi itu kini telah tercapai pemirsa intens investigasi jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube ini halo saya Ciko Jericho saksikan terus intens investigasi yang tayang tiga kali sehari Senin sampai Sabtu jangan lupa like share dan subscribe meski raga telah tiada namun semangat dan kecerian dari Vanessa dan bibi jadi kenangan yang tidak terlupakan diketahui salah satu keinginan almarhum dan almarhumah yang belum sempat terwujud ialah pergi umroh bersama tak ayal seorang sahabat yang memiliki bisnis travel umroh langsung melakukan umroh untuk Vanessa dan bibi setelah meninggal dunia disambut baik oleh pihak keluarga seperti apa momen umroh untuk almarhum bibi dan almarhumah Vanessa Angel temannya kan punya travel dia ada ngomong saya mau umroh tolong atur wajah dualnya untuk saya katanya kan karena umroh sekarang belum boleh saya kan satu orang satu travel jadi gak bisa jadi karena itu belum tercapai jadi temannya ini memang orang tuanya punya travel yaudah diumrohkan oleh dia iya minta mana baby baby terkuat rupanya umroh yang dilakukan oleh salah satu sahabat bibi karena memang hal itulah yang menjadi salah satu cita-cita Vanessa dan bibi saat masih berada di dunia bahkan keinginan itu juga sempat terucap oleh Vanessa kepada ibunya bunda pupur berencana pergi umroh sekeluarga besar sayang kini cita-cita hanyalah tinggal sebuah memori belaga saya belum tahu untuk itu ya nanti saya juga baru denger ya tadi masalah umroh ya bibi katanya sama Vanessa ingin umroh dan itu juga kemarin kan juga saya sampaikan itu ada keinginan kami wacana waktu itu pingin umroh bersama memang kita sempat ngobrol pingin umroh bareng-bareng ya itu keinginan dia keinginan kita terakhir itu sempat udah kita obrolin juga itu udah memori ya bisa lihat yang terbaik aja untuk mereka sekarang sudah damai sudah hidup semati dan saya yakin mereka bahagia demikian pemirsa kabar terkini terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang tiga kali sehari yaitu pada pukul 11 siang tiga sore dan tujuh malam tentunya hanya di YouTube channel dan pastikan jangan lupa untuk like subscribe share dan juga komen channel Intense Investigasi sub indo by broth3rmax